Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit. Ini apa itu? Sampai menceng pelangkon saya. Ini tayangan hiburan ya, karena kita akan membahas tentang Sobat Gurun yang unyu-unyu, yang lucu ini. Sobat Gurun itu berkomentar tentang bahwa agama Jawa itu pun dogma. Menyebutkan bahwa peringatan wuku galungan yang merupakan peringatan kemenangan yang Betoro Wisnu melawan Prabu Watu Gunung itu, kalau itu terus kemudian ditelan mentah-mentah, maka itu adalah dogma. Ya inilah, antara orang yang berpilsafat Jawa dengan orang yang berpilsafat Timur Tengah, itu memang berbeda cara nelaahnya. Kalau orang yang berpilsafat Jawa itu tanya dulu kepada pemeluknya, tanya dulu kepada orang Jawa. Sebenarnya, pemahaman terhadap Prabu Watu Gunung yang menang kepada Betoro, apa itu? Kebalik ya, kemenangan yang Betoro Wisnu terhadap Prabu Watu Gunung itu seperti apa? Diteliti dulu, ditanyakan dulu, baru kemudian menyimpulkan bahwa itu adalah dogma atau tidak, begitu. Oke, saya jelaskan, bagi orang Jawa, kitab kering yang dimiliki itu hanya memuat tata cara melakukan ibadah, tata cara melakukan persembahyangan, tata cara melakukan semedi itu seperti apa, kemudian mantra-mantranya itu apa saja. Ini ditulis berdasarkan apa yang disampaikan oleh leluhur di masa lalu. Jadi ini diwariskan menjadi tradisi turun-temurun. Dan kalau dikatakan bahwa kitab itu seperti apa, apa itu mantra, misalkan mantra itu seperti apa, itu ya tidak ada catatan. Siapa dulu yang membuat mantra itu? Tidak perlu. Tinggal masalahnya ketika Anda itu ingin tahu tata caranya, ya silahkan menggunakan tata cara ini. Ketika Anda yakin dengan tata cara Anda sendiri, itu monggo, tidak ada masalah. Nah ini kan berarti bukan dogma. Tidak ada kewajiban yang sama untuk tata cara persembahyangan itu. Di Bali sendiri, orang yang bersembahyang di Denpasar, dengan orang yang bersembahyang di Singaraja, itu bisa berbeda tata caranya. Jadi jangan kaget dengan filsafat Nusantara, berbeda dengan filsafat Arab, yang ingin semuanya itu seragam. Saya sudah memberitahukan filsafat Nusantara itu penuh dengan kebinekaan, penuh dengan keanekaragaman, berbeda itu pun tidak masalah. Tetapi kalau diharapkan tidak inginnya menutun seragam seperti gurun pasir yang kosong-gersang itu tadi. Perbedaan filsafat itu mohon dipahami dulu. Nah sekarang ketika disebutkan, contohnya kalau, nah ini akhirnya menjadi perbandingan ya, karena sobat gurun ini menggunakan acuan budaya Timur Tengah. Nah saya akhirnya menggunakan acuan budaya Nusantara. Jadi untuk out of the box, itu saya menjauh tidak berada di budaya Nusantaranya dan tidak berada di budaya Arabnya ini tadi. Tapi saya melihat keduanya ini, oh kalau Arab Timur Tengah itu begini, kalau Nusantara itu begini. Dan ketika saya menjauh ini, saya tidak memihak salah satupun. Jadi tidak ada bahwa budaya Nusantara lebih benar daripada budaya Arab. Tidak. Hanya berbeda. Yang ini ini senang dengan kebinekaan, yang ini senang dengan ketunggalan. Terus yang salah yang mana? Yang kebinekaan pun tidak. Tidak ada yang salah. Sesuai dengan pemahamannya masing-masing itu kalau saya out of the box untuk melihat sesuatu. Tidak ada yang salah. Loh terus kenapa saya kok memilih budaya Nusantara? Ya karena saya orang Nusantara. Saya lahir di Nusantara, maka adat dan tradisi sembahyang yang saya lakukan, itu ya sesuai dengan adat dan tradisi nenek moyang saya di Nusantara itu. Itu saja alasan saya. Kalau mungkin saya ini ada genetika Arab, hidung saya mau ancung, panjang, terus ngomong saya seperti, begitu-begitu, ya mungkin saya akan membela budaya di Timur Tengah ini. Pembedaannya seperti itu saja kok. Dipandang itu benar, kedua-duanya benar. Kedua-duanya memang menyangkut tata cara persembahyangannya sendiri-sendiri. Itulah yang kemudian dipandang untuk tidak dogmatis atau dogmatisnya. Jadi budaya Nusantara itu, karena keaneka ragamannya ini, tidak ada hal-hal yang bersifat dogmatis. Di Budho Jawa Wisnu itu memahaminya sebagai kemenangan yang betul Wisnu melawan Prabu Watu Gunung. Di agama Hindu India, eh bukan agama Hindu India, agama Hindu Bali, teman-teman di Bali ini yang beragama Tirta ini, yang sebenarnya beragama Tirta, bukan agama Hindu ya ini. Teman-teman yang beragama Tirta ini memahami bahwa galungan itu adalah kemenangan Dharma melawan Adharma, kebaikan melawan kejahatan. Nah ini kan pemahaman teman-teman Budho Jawa Wisnu juga merupakan Sanepo, kemenangan Prabu, kemenangan yang betul Wisnu melawan Prabu Watu Gunung itu adalah Sanepo, karena Prabu Watu Gunung ini sifatnya itu buruk, sedangkan yang betul Wisnu itu baik. Prabu Watu Gunung ini sifatnya Adharma, yang betul Wisnu itu juga Dharma. Jadi ini merupakan kemenangan Dharma melawan Adharma juga. Jadi di antara kebinekaan tadi, mau menyebut itu kemenangan yang betul Wisnu dengan Prabu Watu Gunung, atau menyebut itu kemenangan Dharma walana Adharma silakan. Itu yang namanya tidak dogmatis. Dogma itu adalah sebuah ajaran yang tidak boleh ditentang walaupun menggunakan nalar dan akal sehat. itu seperti itu. Kalau terus kemudian, apa itu, ini masalah keyakinan ini tadi dipandang itu sebagai dogma atau tidak, ini tidak ada urusannya dengan dogma atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, ketika kemudian mantra Buddha Jawi Wisnu itu juga apa itu disebutkan melalui apa itu, leluhurnya dahulu, tercatat dari zaman dahulu sampai sekarang, itu dilestarikan, ya silakan itu yang dilestarikan. Nah, berbedanya tentang dogma ini pada mantra itu tadi, doa ya misalkan, Sobat Gurun menyebutkan, kalau di kitabnya Timur Tengah, itu ada sebutan doa yang disebutkan dari Nabi Yunus, misalkan begitu itu. Ini, ini, sekarang, bisakah dibuktikan bahwa doa itu berasalkan dari Nabi Yunus, dengan nalar, dengan ilmu. Tentunya, ketika doa itu dibuat, pada saat adanya Nabi Muhammad, doa-doa itu menggunakan bahasa yang umum diserahkan, yang digunakan pada saat Nabi Muhammad ini hidup. Apakah sama bahasa yang dipergunakan pada saat Nabi Muhammad hidup ini, dengan ketika Nabi Yunus ini hidup. Sedangkan bahasa ketika Nabi Musa itu hidup, itu bisa berbeda. Bahasa ketika, Nabi Isa, Yesus itu hidup, itu berbeda dengan bahasa yang dipergunakan oleh Nabi Muhammad ketika hidup. Apalagi ketika ini Nabi Yunus. Nah, kalau terus kemudian bahasa yang dipergunakan ini tadi tidak cocok, dengan bahasa yang dipergunakan Nabi Yunus, maka, nalar dan ilmunya akan menelah bahwa, tidak, Nabi Yunus tidak menelurkan doa seperti ini tadi. Itu adalah karangan orang-orang yang berada pada saat hidup di masa Nabi Muhammad, yang ingin diakui sama dengan Nabi Yunus itu tadi. Jadi, Anda perlu memahami, di tiga kitab, Taurat, Injil, Al-Quran itu tadi, bahasanya ini berbeda-beda. Dari Taurat menuju ke Injil, itu sudah berbeda. Dari Injil menuju ke Al-Quran, itu bahasanya sudah berbeda juga. Itu yang mari kita pahami bersama. Mana yang dogma dan mana yang tidak. Contoh ya, tentang makanan. Buddha Jawa Wisnu, boleh makan babi atau tidak, misalkan begitu. Tidak ada kitab, Buddha Jawa Wisnu yang mengatur makanan, tetapi orang itu disuruh berpikir untuk menggunakan ala dan ilmu. Kalau ingin tahu makanan yang sehat untuk diri manusia, tanya kepada ahli gisi, tanya kepada dokter, tanya kepada ahli kesehatan. Makanan apa yang sehat untuk dikonsumsi? Tentunya paling aman adalah makanan yang umum. Ayam, kambing, sapi, misalkan kerbau, begitu juga boleh. Itu yang umum, itu yang dikonsumsi untuk daging itu seperti itu. Dan babi itu pun juga menjadi umum juga. Banyak orang-orang beragama Kristen, orang-orang di Cina itu juga yang memakan babi, itu juga seperti itu, begitu. Nah, kalau terus kemudian babi tidak boleh dimakan ini loh. Di mana analisis letak, kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu ahli gisinya, itu yang menyatakan bahwa babi ini membahayakan bagi diri manusia, sehingga tidak boleh dikonsumsi. Kalau tentu ini membahayakan, maka benar-benar babi itu benar-benar dilarang. Tidak boleh. Babi mengandung racun akan membunuh orang. Benar-benar akan dilarang, sebuah negara itu akan benar-benar melarang memakan babi. Negara Republik Indonesia ini akan benar-benar melarang babi, siapapun tidak peduli agama apapun, akan melarang babi. Tetapi kalau babi ini masih dibolehkan untuk dimakan orang, maka para ahli kesehatan, para dokter, dan para ahli gisi ini tadi, itu tidak melihat bahaya babi itu tadi, untuk tidak boleh dimakan. Maka ya silakan, babi ini dikonsumsi. Ini kalau menggunakan nalar dan ilmu, yang tidak menggunakan nalar dan ilmu, tapi menggunakan aturan, tidak boleh makan babi, itulah yang namanya dogma. Jadi semoga bisa dipahami teman-teman semuanya. Saya intinya, kan ya kita membahas bersama saja ya, kasihan ini teman kita yang unyu ini, Sobat Gurun ini kalau tidak ditanggapi. Beliau kan juga penasaran, maka itu ya saya menanggapinya. Demikian kira-kira penjelasan saya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan ya saya tetap menggunakan nalar dan ilmu ya, ketika saya berkomentar-komentar di video ini, dan saya lihat subscriber saya juga bertambah, dari yang awalnya itu kurang dari 100 ribu, menjadi 100 ribu, dan sekarang menjadi 102 ribu. Itu berarti masih banyak yang suka dengan saya, masih banyak yang suka dengan pelestarian adat, tradisi, sejarah, budaya, dan spiritualitas Nusantara. Maka, ya saya tetap melanjutkan video-video di channel ini. Demikian, semoga damai selalu. Rahayu, mulia ning jagad. selamat menikmati.